Oh, pilih islam sebagai agama Keluarga korea muslim seronok tinggal di malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam didengar Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya, malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya rabbal alamin Oke guys, disini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian Yaitu kenapa banyak amat saleh belajar islam di malaysia So, ini daripada channel Anissa Ivana Jadi buat teman-teman sekalian yang baru tau channel ini Langsung saja di subscribe, di like dan di share video-videonya Saya letakkan linknya di deskripsi Langsung cek ya teman-teman Let's go kita play videonya Hai guys, bukan mincul main channel Bukan mincul main channel aku hari ini Gimana kabarnya? Baik Baik Okelah, insyaallah Segera sembuh lagi jerawat aku Amin Nah, tapi hari ini aku ingin bahwa satu topik yang menarik banget Ini berkaitan dengan fenomena banyaknya orang-orang asing yang belajar islam Itu di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia Oke Itu menurut aku suatu hal yang mengejutkan juga sih Karena Seperti Mat Saleh Atau Orang-orang asing yang bersel dari Asia Timur ya Kayak orang Jepang, Korea Oke Mereka gak belajar islam itu ke negara-negara Arab ya Seperti misalkan Arab Saudi Atau Negara-negara lainnya Turki dan sebagainya Mereka lebih memilih belajar islam itu Malah di Malaysia dan Indonesia Tapi Menurut aku Orang-orang yang belajar islam di Malaysia dan Indonesia itu Pengetahuan tentang islamnya itu Menurut aku ya Menurut aku pribadi Itu jadi lebih Bagus Lebih baik Oke Dan Disini kenapa aku Ingin memusatkan Malaysia disini Alasan Mat Saleh Atau orang-orang asing itu Banyak yang Belajar islam di Malaysia itu Kenapa? Baru-baru ini aku melihat Banyaknya fenomena Mat Saleh Termasuk Mu'alaf Yang berasal dari Korea Selatan Dan terkenal di Malaysia itu Memilih untuk belajar islam Lebih dalam lagi Di Malaysia Oke Oke Oh ini Ayana Oke 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 Ini aku bakal ngejelasin ke kalian ya Tapi ini lagi-lagi berdasarkan pendapat dan Oke Aku pribadi ya Kenapa? Banyak masalah Atau orang-orang asing di Asia Seperti Jepang dan Korea itu Oke Belajar islam di Malaysia Itu alasan yang pertama Karena ada banyaknya Organisasi-organisasi Atau perhimpunan agama islam Semacam Ada da'wah ya Da'wah Tentang islam itu Di negara-negara asing itu Berasal dari Malaysia Oke Contohnya aja Jepang ya guys Jepang itu Ada banyak Perhimpunan Atau Sarana da'wah Yang Pelopornya itu Memang berasal dari Malaysia Oh Oke Kan tunjukin ke kalian Contohnya Seperti ini Oke Zulkarnain HB Oke Alhamdulillah Dijemput ke majelis Hari jadi Saki Oke Oleh karena saya Dan Novita Hadir Oke Beliau menyediakan Semua makanan yang halal Malah Tiada minuman arak Disediakan Allahuakbar Oke Saki sedang Belajar islam DJDC Mana tu guys Telah empat kelas Beliau hadir bersama Saya sudah Tentu lah Kami Bertah Oke Tak ada Burayat Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan beliau Takun belajar Niyak Niyak beliau Belajar adalah Ingin tahu Cara pemikiran Dan pemahaman Muslim Alhamdulillah Hidayah diterima Bermula Dengan ilmu Dengan kata lain Ilmulah Yang membuka Pintu Hidayah Jadi Perhimpunan tersebut Memang Berasal dari Malaysia Sehingga Mereka menganggap Oh Malaysia Ilmu islamnya itu Bagus Sehingga Orang yang tertarik Dengan Agama islam Itu Jadi banyak Yang Studi banding Ke malaysia Yang belajar Agama Islam Di malaysia Contohnya Seperti ini Juga Oh Pilih islam Sebagai Agama Keluarga Maksudnya Nih Gimana nih Keluarga Korea muslim Seronok tinggal Di malaysia Baru tau Baru tau guys Agap Negara Malaysia itu Merupakan Negara Yang sangat Strategis Untuk Dari Segi Belajar Agama Kemudian Untuk Membangun Perekonomian Juga Seperti itu Wow Alasan yang kedua Kenapa Banyak Masalah Yang belajar Islam Di malaysia Kenapa Sebenarnya Disebabkan Keterbukaan Masyarakat Di malaysia Itu Terhadap Orang Orang Luar negeri Ada Beberapa Negara Negara Islam Yang Menurut Aku Strik Atau Bahkan Terkadang Berbeda Pemahaman Dari Aku Nggak mau Menyalahkan Contohnya Seperti Sunni Dan Syiah Nah Kebanyakan Mengikut Syiah Berasal Dari Negara Iran Betul Betul Tapi Ada Banyak Masalah Yang Menurut Aku Dari Segi Research Pribadi Aku Yang Banyak Orang Orang Barat Itu Yang Masuk Islam Aliran Syiah Mereka Lebih Banyak Iya Betul Asun Ya Betul Asia Tenggara Seperti Malaysia Dan Indonesia Itu Mereka Kita Kebanyakan Memang Beralirannya Islam Sunni Jadi Lebih Masuk Akalogika Betul Betul Oke Jadi Yang Tadi Yang Kedua Tadi Karena Memang Keterbukaan Masyarakatnya Terhadap Orang Orang Selamat 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 Oke Sosial Mereka Malah Komennya Kayak Gini Eh Kok Orang Bule Barnya Kok Orang Kulit Putih Agamanya Islam Gitu Jadi Seakan-akan Ngatain Kalau Agama Islam Itu Cuma Buat Orang Orang Arab Aja Bukan Bule Oke Rasis Nya Gitu Kan Itu Tidak Benar Sama Sekali Iya Islam Itu Rahmatull Alamin Betul Tak Terbatas Mematahkan Stereotype Kalau Agama Islam Cuma Buat Orang Arab Kita Orang Orang Di Indonesia Dan Malaysia Kebanyakan Orang Islam Tapi Bukan Orang Arab Gitu Kan Banyak Masalah Yang Tertarik Dengan Itu Mereka Menganggap Orang Orang Asia Beragama Islam Kirain Cuma Orang Orang Arab Doang Yang Agamanya Islam Makanya Mereka Tertarik Dengan Hal Itu Juga Oke Betul Berikutnya Hal Yang Keempat Menurut Aku Pribadi Itu Tidak Bisa Dipungkiri Negara Malaysia Itu Negara Islam Jadi Lebih Strik Terhadap Agama Mereka Itu Masyarakatnya Bukan Masyarakat Yang Bersifat Sekuler Contohnya Misalkan Pernikahan Beda Agama Kalau Di Malaysia Sudah jelas Tidak Boleh Tidak Boleh Kalau Untuk Orang Orang Yang Bener Bener Menjalankan Agama Islam Tidak Boleh Betul Kenyataannya Banyak Fenomen Masih Ada Mengenai Pernikahan Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Oke Oke Nah Alasan Yang Berikutnya Adalah Keramahan Masyarakat Malaysia Dan Indonesia Sebenarnya Itu Terhadap Orang Orang Yang Ingin Masuk Islam Terutama Orang Orang Bule Apalagi Masalah Ataupun Katakanlah Orang Lokal Juga Sangat Welcome Kalau Ada Orang Yang Mau Masuk Islam Biasanya Orang Orang Di Malaysia Itu Mereka Sangat Excited Mereka Bakal Bener Bener Menuntun Masalah Tersedia Sampai Bener Bener Bisa Mendapatkan Pengetahuan Lebih Tentang Betul Mengantarkan Orang Orang Yang Mau Masuk Islam Itu Kedakwah Center Misalkan Da'wah Islamic Center Atau Masjid Dan Sebagainya Dan Di Malaysia Itu Ada Banyak Banget Guys Perhimpunan Perhimpunan Da'wah Seperti Itu Dan Itu Tersebar Ruas Di Luar Negeri Oke Betul 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 Nah oke guys Jadi Untuk hari ini Menurut aku Sekian dulu Gimana menurut kalian Bisa komen di bawah Dan makasih Udah nonton video Hari ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke guys Sudah selesai videonya So itulah tadi Kenapa banyak Mat Saleh Belajar Islam Di Malaysia Oke ini Dari channel Anissa Ivana Dan Beliau sudah Mengutarakan Apa saja Alasan mereka itu Kenapa Boleh belajar Islam Di Malaysia Menjadi pilihan Daripada Mat Saleh Mat Saleh ini So Banyak juga Bukti-bukti Bahwasannya Ya ada di Instagram Tadi Ada Keluarga Korea Yang masuk Islam Lalu pindah ke Malaysia Macam itu So itu Wow keren banget sih Istilahnya kita semua ini Indonesia Malaysia Welcome Kepada para mu'alaf Welcome Kepada mereka-mereka Yang ingin belajar Islam So kenapa Karena Islam itu Bukan hanya untuk diri kita Tapi Islam itu Rahmatan Lil'alamin Islam itu Tak terbatas Islam itu Untuk siapa saja Tidak mengenal Warna kulit Tidak mengenal Suku Ras Dan lain sebagainya Islam itu Adalah agama Yang Rahmatan Lil'alamin Jadi buat teman-teman semua Yang nak belajar Islam Yang ingin mengenal lagi Islam Macam mana Boleh untuk mendekati Masjid-masjid Macam itu Lalu mencari Imam-imam Untuk apa Untuk belajar Agama Islam Ada juga kan Islam center Macam itu So kena datang Nak belajar Macam itu Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Sesungguhnya Allah SWT itu Tidak memberikan Kepada orang Yang kita Hendaki Mendapatkan Hidayah Tapi Allah SWT Memberi Hidayah Kepada orang Yang Allah SWT Hendaki Macam itu Kalau tersilap Nanti mohon Dibetulkan Di kolom komentar Itu yang Pernah Saya dengar Daripada guru-guru saya Bahwasannya Allah SWT Inna kala tahdi Sesungguhnya Kamu Tidak dapat Memberi hidayah Kepada orang Yang kamu cintai Akan tetapi Allah SWT Memberi hidayah Kepada Orang-orang Yang Allah Hendaki Allahu Akbar So terima kasih Dah tengok video ini guys Semoga kita Termasuk orang-orang Yang senantiasa Mendapatkan hidayah Dari Allah SWT Dan kita Termasuk orang-orang Yang senantiasa Dicintai Disayangi Dan dirahmati Al-Allah SWT Terima kasih Dah tengok video ini Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!